Atta Halilintar sindir Asanti setelah belain Fuji ketimbang dirinya terkait sindirannya yang diduga ke Fuji Utami alias Fuji. Seperti yang kita ketahui baru-baru ini Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fuji Anti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Farouk dan Anovial Asmib itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya diunggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Trend sih trend, tapi awas ada yang sakit hati, balas Wieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windya. Selain itu Fuji anti-utami alias Fuji, kembali menyinggung insiden ketika bagian tubuh sensitifnya tanpa sengaja dipegang oleh penggemar dalam acara lari santai di Kendari, Sulawesi Tenggara. Fuji mengakui bahwa dia sempat menangis saat beristirahat di ruang tunggu setelah insiden. Fuji mengakui bahwa dia sempat menangis saat beristirahat di ruang tunggu setelah insiden. Dalam momen itu, Fuji mengklaim dirinya mengalami trauma. Gue suka sih antusiasmenya, tapi gue masih trauma sebenarnya. Gue kayak, kesal. Tete gue kepegang, pengen nangis, ucapnya sambil menahan tangisnya. Lalu ada seseorang yang menyeletuk. Bilang penggemar yang tak sengaja memegang bagian sensitif Fuji adalah seorang wanita. Tetapi mantan pacar Tarik Halilintar itu tetap tak peduli. Tapi ibu-ibu katanya tadi, ujar rekan yang duduk di samping Fuji. Bodoh.